Meski pandemi COVID-19, namun sejumlah tempat wisata alam di Boyolali justru diserbu pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu tempat wisata alam yang baru dan ramai pengunjung adalah wisata petik buah jeruk di kebun Pak Karto, Boyolali. Dibuka di lahan seluas 6.000 meter persegi dan sebanyak 500 batang buah jeruk, tempat ini telah dibuka pada 13 September 2020 yang lalu. Setiap harinya, kebun buah jeruk ini selalu ramai dikunjungi warga dengan membayar biaya masuk sebesar 5.000 rupiah pengunjung sudah bisa memetik buah jeruk yang sudah matang di kebun milik Pak Karto ini. Tidak hanya itu bagi pengunjung yang hendak mencicipi makan di tempat juga bisa bahkan pengunjung diperbolehkan makan sepuasnya di tempat tersebut. Namun jika hendak dibawa pulang, buah jeruk yang sudah dipetik bisa langsung ditimbang dengan membayar 10.000 rupiah per kilogramnya. Kalau sistemnya kita buat sistem untuk tiket masuk itu 5.000 rupiah per orang untuk pemetikan, untuk membawa pulang. Di sini nanti makan sepuasnya dan untuk membawa pulang itu nanti per kilonya 10.000 rupiah. Sejauh ini gimana tanggapan wisatawan yang datang? Ya sejauh ini sangat bagus, antusias dari masyarakat itu begitu banyak sampai dari pihak kami juga kewalahan karena juga stoknya juga tidak terlalu banyak sih, cuma sekitar 500 pohon. Berapa luasnya ini mas? Kurang lebih 6.000 meter. Ini mulai dibuka kapan? Mulai dibuka minggu kemarin tanggal 13.00. Namun karena sudah matang sudah habis tinggal yang hijau-hijau. Nanti mau kita buka lagi setelah ini nanti matang, menguning baru kita buka. Kurang lebih ya sekitar tanggal 18.00. Ya harapannya wisata-wisata yang kayak gini, kita di kebun, bisa metik buah langsung, bisa kita langsung makan, udaranya juga masih alami masih sejuk kayak di gunung gitu ya. Jadi ya seneng sih kalau wisata-wisata yang ke tempat-tempat kayak gini, mungkin nanti bisa ditambah nggak hanya kebun jeruk aja, nanti ada kebun mangga, ada kebun durian gitu, kayaknya lebih asik. Dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang beberapa hari yang lalu, dan perlunya perbaikan fasilitas sekaligus menunggu buahnya matang serentak. Maka wisata petik buah jeruk ini dibatasi jumlah pengunjungnya, dan akan dibuka kembali pada 18 Oktober yang akan datang. Dan harapannya pengunjung yang datang bisa tertib dan mentati protokol kesehatan. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih.